Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Bedia Ashidikoh binti Ashidik Al-Atiqah binti Al-Atiq Kekasihnya kekasih Penghibur yang dekat dengan junjungan Nabi Muhammad SAW Wanita yang dibebaskan dari segala cacat dalam kitab Allah Dan bersih dari keraguan hati Hingga ia mampu melihat Jibril Utusan Allah yang maha mengetahui yang gaib Wanita yang selalu berpuasa dan berpuasa Hingga tubuhnya lemah karena puasa Ialah Aisyah, pemilik cinta pertama dalam Islam Cinta Rasulullah Sungguh Aisyah memiliki kedudukan yang agung Seperti kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Sofwan Ada tujuh hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita menabut Kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Mariam binti Imran Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku Nah ternyata ada tujuh hal yang dimiliki oleh Aisyah dan tidak dimiliki Atau dipunyai oleh wanita manapun di dunia ini Apa sejagah itu? Yuk semua seminggu ya Dan sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia Aktifkan lagi lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini Seperti amalan, doa dan juga khasana pengetahuan mengenai Islam Ada pun bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat Nah apasajakah tujuh hal yang dimiliki oleh Aisyah yang tak dipunyai oleh wanita manapun? Tujuh hal itu adalah yang pertama Malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah dalam mimpi Yang kedua Rasulullah menikahiku saat aku baru berusia 7 tahun Lalu aku diberikan kepada beliau saat berusia 9 tahun Yang ketiga Beliau menikahiku sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamahiku Yang keempat Wahyu datang kepada Rasulullah SAW saat aku dan beliau dalam selimut yang sama Aku adalah orang yang paling beliau cintai Yang kelima Ada ayat yang turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur Yang keenam Aku pernah melihat Jibril dan tidak satupun istri Rasulullah SAW selain aku yang pernah melihatnya Yang ketujuh Dan Rasulullah SAW muafat di rumahku tanpa ada seorang pun menemani selain Malaikat dan aku Wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu dan terhormat Aisyah binti Abu Bakar Ashidik Ayahnya bernama Abdullah, Ibnu Usman, Ibnu Amir, Ibnu Amar, Ibnu Kaab, Ibnu Saad, Ibnu Murrah, Ibnu Kaab, Ibnu Lu'ai, Al-Quraji, Al-Taymi Ibunya bernama Ummu Rumad, Binti Amir, Bin Uwaimir, Al-Kinaniyah Sahabat wanita yang agung dan mu'minah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Siapa yang ingin melihat bidadari, maka hendaklah ia melihat Ummu Rumad Wanita yang dibersihkan namanya dari atas tujuh langit adalah Aisyah binti Abu Bakar R.A. Ialah Ummul Mu'minin, istri junjungan seluruh umat manusia yang paling beliau cintai Dan putri dari laki-laki yang beliau cintai Aisyah adalah wanita yang telah membuktikan sejak 14 abad yang lalu Bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa menjadi politikus, bahkan prajurit perang Wanita ini telah berguru dan dididik dalam madrasah nubuah, madrasah iman, dan madrasah perjuangan Pada masa kanak-kanak, Aisyah dididik oleh guru kaum muslimin dan manusia paling utama di antara mereka Yaitu sang ayah, Abu Bakar Ashidik Selanjutnya, pada masa remaja, ia dibimbing oleh nabi dan maha guru umat manusia Orang yang paling mulia dan paling utama, yaitu sang suami Rasulullah SAW Dengan demikian, Aisyah telah merangkum ilmu, keutamaan, dan pengajaran Yang membuatnya mampu meninggalkan gema dalam sejarah yang gaunya abadi sepanjang masa Peninggalan-peninggalan Aisyah diajarkan di berbagai fakultas-fakultas agama Sementara amal-amalnya yang paripurna menjadi uang lingkup kajian bagi setiap pengajar sejarah Arab dan kaum muslimin Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA atas perintah Allah Pasca meninggalnya mendiang Sayyidah Khadijah RA ketika Aisyah masih anak-anak yang berusia 6 tahun Pada saat yang sama, Rasulullah menikahi Saudah binti Zumah RA Tetapi ia hanya memboyong Saudah dan tinggal bersamanya selama 3 tahun Setelah itu, Nabi baru memboyong Aisyah ketika telah berusia 9 tahun Rasulullah memboyong Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah sesudah perang badar Tentang hari pernikahannya, Aisyah menggambarkan sebagai berikut Rasulullah mendatangi rumah kami, lalu berkumpullah sejumlah laki-laki dan wanita ansur Selanjutnya, ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di antara dua pelapah kurma Ibu menerunkanku, lalu merapikan rambutku dan mengusap wajahku dengan sedikit air Setelah itu, ibu bergegas menuntunku pulang ke rumah Dan ketika sampai di pintu, ibu menghentikanku hingga nafasku terengah-engah Selanjutnya, ibu mengajakku masuk sementara Rasulullah s.a.w. sedang duduk Ibu menudukanku di pangkuannya sambil berkata Mereka adalah keluargamu, semoga Allah memberkahimu karena mereka dan semoga dia memberkahimu mereka karenamu Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis Tubuhnya langsik, kedua matanya lebar, rambutnya ikal dan wajahnya bersinar kemerah-merahan Kini, Aisyah telah berpindah ke rumah barunya Rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid Dan terbuat dari bata dan batang kurma Di dalam rumah ini, diletakkan satu alas tidur dari kulit dayu Tidak ada yang membatasi antara alas tidur ini dan tanah selentikan Dan pada daun pintunya, diberaikan tabir yang terbuat dari serabut Sejak Aisyah mengejarkan kaki di rumah Muhammad SAW, semua merasakan keberadaannya Jika ada seorang gadis yang mengetahui apa yang sedang dihadapi, ia adalah Aisyah binti Abu Bakar Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika ia memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid itu Di dalam kamar sederhana itu, di tengah kehidupan rumah tangga Nabi Sayyidah Aisyah R.A. tunggu menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur suami Memberikan kebahagiaan dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah Akibat pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah di jalan Allah Aisyah menjadi istri yang terbaik Memiliki tangan maupun hati yang mulia Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan Hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa di rumah Rasulullah Untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak Mereka berduanya hidup dengan makan kurma dan air Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur Suatu hari Aisyah dihadiahi seribu dirham oleh Muawiyah Saat itu Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka Aisyah pun menerima dirham-dirham itu lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir biski Karena itu budak Aisyah bertanya Tidakkah engkau bisa menggunakan satu dirham saja untuk membeli daging gluna berbuka nanti? Aisyah menjawab Anda engkau mengingatkanku tadi pastilah aku melakukannya Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya Aisyah tidak mengiralkan kedatangan maupun kepergian dunia Demikianlah Aisyah radiyallahu'an Menjadi wanita yang sangat mempentingkan waktu Untuk mendengar dari Rasulullah hingga ia berhasil Menguasai ilmu dan balawah Yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki Serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah dan fikir Dalam hal ini Azuri mengatakan Andaikan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita Pastilah ilmu Aisyah lebih tinggi Hisham Ibn Urwa meriwayatkan dari ayahnya Ia berkata Aku pernah bersahabat dengan Aisyah Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami suatu ayat yang turut Suatu keajaiban, suatu sunnah atau sebuah syair Tidak pula ada yang lebih kuat dalam meriwayatkannya Atau suatu hari yang berjalan di kalangan bangsa Arab Nasab tentang hukum maupun kedokteran dibandingkan dengan Aisyah Selanjutnya aku bertanya kepadanya Wahai bibi, dari manakah engkau memahami perihal kedokteran? Aisyah menjawab Aku pernah sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadaku Kemudian ada orang yang sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadanya Aku mendengar orang saling mengabarkan satu sama lain dan aku menghafalnya Demikianlah dikutip dari buku biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh